Salam dalam keheningan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Saat ini kita masuk dalam ruang hening 61 Dengan judul memilih yang terbaik Mari kita bersatu dalam doa Saat ini kami mengingatakan berkatmu yang luar biasa Saat ini kami mengingatakan kasih dan keselamatanmu yang menguatkan kami Dan saat ini kami akan menerima sabdamu yang suci Mampukan kami untuk mendengarkan Mampukan kami untuk menerimanya dan juga melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berduka Haleluya Amin Kita akan bersama belajar dari kitab Kejadian 13 ayat 10 hingga 13 Kejadian 13 ayat 10 hingga 13 Lalu Lot melayangkan pandangannya Dan dilihatnyalah Bahwa seluruh lembah Yordan Banyak airnya Seperti taman Tuhan Seperti tanah Mesir Sampai ke Suar Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah Abram menetap di tanah kanaan Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom Ada pun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan Demikianlah Sabda Tuhan yang berbahagia kita yang menerima firman Allah dan melakukannya Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Hidup ini penuh dengan pilihan Anak-anak harus memilih sekolah mana yang mutunya paling bagus bagi mereka Pemuda-pemudi harus memilih pekerjaan mana yang sesuai dengan kemampuan mereka Dan juga mereka pun memilih pasangan hidup yang sesuai dengan hati mereka Semua pilihan itu membutuhkan pertimbangan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Dalam kitab kejadian 13 tadi Lot harus menentukan pilihan tempat di mana ia akan tinggal Apakah di lembah Yordan atau di kanaan Akhirnya Lot memilih tinggal di lembah Yordan Yang dilihatnya bagaimana lembah Yordan itu tanahnya subur Karena dekat dengan aliran sungai Berbeda dengan kanaan yang tanahnya kering dan tandus Tapi ternyata pilihan Lot itu meleset Lembah Yordan yang kelihatannya subur Di situ terdapat kota Sodom dan Gomorrah Yang penduduknya hidup di dalam dosa Dan bagaimana di dalam Sodom dan Gomorrah tersebut Meskipun subur tapi penuh dengan maksiat Lot telah memilih Sodom dan Gomorrah Karena hanya melihat dan menilai Dari apa yang dilihatnya Ia hanya menilai dengan mata Akan tetapi tidak menilai dengan hati dan iman Sudaraku yang dikasih Tuhan Dalam menentukan pilihan itu diperlukan hikmat Untuk melihat apakah pilihanku itu benar-benar yang terbaik Dan hikmat itu datangnya dari permohonan kita kepada Tuhan Dan melalui doa Mari kita memilih pilihan dalam hidup ini dengan tepat Bukan hanya melihat apa yang kita pandang Dengan mata kita saja Tapi juga kita pun harus bisa melihat Dengan hati dan juga dengan iman Amin Mari kita bersatu dalam doa Dalam hidup ini kami diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan Baik pilihan yang mudah Yang ringan hingga pilihan yang berat Mampukan kami Tuhan Untuk belajar dari Lord Bukan hanya Melihat dari mata Tapi juga kami dapat melihat Dari hati kami Dengan iman kami Sehingga kami dapat menentukan pilihan dengan baik Dengan tepat Seturut dengan kehendakmu Pada saat ini Tuhan Kami pun mengingat kehidupan kami Kami pun mengingat perjalanan kami Kami mengingat Setiap rencana yang ada dalam kehidupan kami Berkati kami Di dalam setiap langkah hidup ini Kami yakin Setiap langkah kami Engkau lah yang menuntun Engkau lah yang mengarahkan Engkau lah yang memandu Menuju kepada tempat Yang seturut dengan kehendakmu Kami serahkan keluarga kami Melindungi dengan kasihmu Dan berikanlah Senantiasa keluarga kami kedamaian Dan juga Kebahagiaan Berkati juga Persekutuan di gereja kami Agar bagaimana Dalam gereja ini Kami dapat membangun Kesatu hatian Dapat saling menguatkan Saling menghibur Dan kami bertumbuh bersama Di dalam engkau Terima kasih Tuhan Kami serahkan Ungkapan syukur Dan juga permohonan kami Dalam doa ini Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Terpujilah namamu kekal Untuk selama-lamanya Haleluya Amin Demikianlah kita telah bersama-sama Merenung di ruang hening Dan sampai jumpa Di ruang hening selanjutnya Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton